Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube gue Yuka Motovlog Oke teman-teman Jadi video kali ini Gue mau bahas tentang Hobi Hobi gue kan pelihara binatang ya Jadi gue tuh Dari dulu Udah hobi banget pelihara binatang Mulai dari reptil Anjing, kucing Ikan Cuma kalau ikan gue baru-baru ini aja Gue piara lagi, gue piara ikan ya Oke ini masuk dalam pembahasan gue nih Jadi Topik gue nih sebenarnya Ngebahas tentang hobi gue semua Jadi Ada beberapa orang yang gak suka Dengan hobi yang gue jalanin sebelumnya Ada beberapa Orang lah segelintir gitu ya Termasuk masyarakat Nah jadi hobi gue ini Aneh Jadi hobi gue itu Gue lebih Ngegambar Tubuh manusia Jadi gue tuh Tato artis ya Jadi bisa dibilang Tato artis Terus kenapa gue bisa berhenti Kenapa gak dilanjutin Sedangkan pendapatan dari Membuat Satu Tato itu lumayan Jangankan Tato yang besar Tato yang segini nih Nih yang segini aja nih Segini aja lumayan harganya ya Kalau diet agak kerumitan Atau Dari tingkat kesulitannya deh Itu udah tembus harga Rp100.000 sampai jutaan Tapi kalau gue Sama gue Nato Gue Kalau sama temen Gue gak akan gue komersilin Maksudnya gue gak terlalu mahal Yang penting Jasanya aja deh Lu bayar gitu aja Jadi gini Gue sempet jadi tukang Tato Mulai dari Tato temporer Hena wedding Masuk Kan masuk ke golongan Menggambar di tubuh manusia Jadi gue Sempet ngelakuin itu Lama ya Jadi zaman-zaman gue sekolah itu Gue udah hobi menggambar Sampai ke bawah Gue udah nikah Gue masih Ngelakuin Menggambar di tubuh manusia itu ya Nah pada suatu hari Gue menggambar Ceritanya gue dapet uang nih Gue dapet uang Gue dapet uang Lumayan Bang gambarin dong Temen deket Oke gue gambarin Bang gue pengen gambar Gue pengen punya Tato Tapi gak mau yang Selamanya Dibilang gitu Cuma gue mau yang Paling cuma satu bulan hilang Atau mungkin dua bulan hilang Yaudah dateng aja Mungkin gue ntar gue buatin Bawa aja Konsep gambarnya kayak gimana Oke gue buatin Terus masalah harga gimana Udah lo gak usah mikirin Yang penting Gue puas Gue bisa gambar di tubuh lo Gue gituin kan Laki-laki Perempuan Gue sikat semuanya Gue gak milih-milih Oke Nah dari situ Semenjak gue udah nikah Gitu kan Nah istri gue nih Sebenernya Ngedukung Ngedukung hobi gue Gitu Cuma Dia kurang sukanya Karena kalau Tukang Tato itu kan Tau sendiri lah ya Megang-megang Badannya si Yang mau ditato Gitu kan Misalnya kita nakto disini Ya paling gak kan Kita megang kan Gak mungkin begini Kan Gak mungkin begini Pasti kan begini Atau gak begini Nah terus Misalkan gue tato disini Tangan Pasti kan gue megang tangan Dia begini kan Atau begini kan Pasti terus Gue pasti megang Gitu Yang pernah gue lakuin sih Kayak gitu Jadi Intinya Istri Apa Istri gue tuh kurang setuju ya Lalu gue mau pidul ya Jadi Istri gue tuh kurang setuju Tapi kan dapet duit Gue gituin Iya Tapi kamu mau gak duitnya Gue gituin Gue gituin kan Ya kalau duit tuh Gue mau Tapi kamu gak boleh Kamu jangan megang-megang Perempuan Ya gak bisa Namanya nato kan harus pegang Gue gituin kan Akhirnya Daripada Gue nyeribut Akhirnya gue ngalah Yaudah lah Bukan gue tinggalin Sehingga Gue gak akan tinggalin Karena Hobi gue emang di seni ya Gue gak akan Stop Begitu aja Oke Jadi akhirnya ya Intinya sih Kayak gitu Gue kurang Istri gue tuh Kurang suka Masalah Gue tuh nato Terutama perempuan Terus kalau laki-laki Gimana Sebenarnya laki-laki juga Gak boleh Kamu nato kayak gitu Kamu kan ngerusak badan orang Sebenarnya pola pandang Pola pikir Setiap orang itu Beda-beda Biarpun dia istri gue sendiri Dia beda-beda Kalau dari keluarga gue Bebas Kalau dari keluarga gue Bebas Jadi Orang tua gue tuh bebas Tapi tau aturan Gue pernah tes begini Boleh gak aku bikin tato Ke orang tua gue yang perempuan Boleh Tapi jangan yang keliatan Oh maksud dia boleh Tapi mungkin gak keliatan Di tangan sini Tapi mungkin sini Di belakang gitu kan Lo kan gak keliatan kan tato Buat dilihat Nah disitu Orang tua gue tuh gak Gak ngomong gitu Gue tuh selama ini Gak pernah ngomong Kalau mau ngelaki sesuatu Pokoknya Sampai ini kuping gue bolong nih Ini gue sempet pake anting Tuh gue sempet Kuping gue bolong Jaman sekolah Gue udah ngebolongin Di Sini Di lidah Di kuping kanan Tembus Gue gak pernah ngomong Gue ngelakuin Ngelakuin aja Karena gue suka Itu bukan buat Merusak badan gue Tapi Bagi gue suatu seni ya Eksploitasi tubuh itu Karena gue suka Di bidang seni Jadi itu tuh semua Masuk ke golongan seni Menurut gue Jadi menurut orang lain Itu Lo badan lo dirusak nih Dibolong-bolongin gitu Bukannya kita gak bersyukur Jadi intinya kayak gitu Nah terus dari situ Mulailah gue stop Padahal gue lagi rame-ramenya Waktu itu dapet Panggilan Ceritanya Orang tua gue tuh Bergerak di bidang Wedding WO ya WO Jadi Dia nawarin Mas Ada yang mau dibikin Ah enak nih Gimana Bisa gak Ya bisa Gue bilang gitu kan Bayarannya gimana Bayarannya langsung aja Yaudah Gue gak kasih harga tinggi Gue kasih Full tangan Dari sini Sampai ke sini Model sini ya maksimal ya Bagusnya ya Kanan-kiri Gue cuma patokin Harga 200-300 ribu Dan kerja gue Gak ada setengah jam Pokoknya Gue juga gak Gak matokin harga segitu Gue liat kemampuan dia Gue liat Oh gue liat Orangnya bagaimana Kalau orangnya Yang biasa-biasa aja Dengan Perekonomian yang biasa-biasa aja Gue gak pernah Matokin harga Pokoknya yang penting Gue buat dulu Gue bukan Jatuhin harga pasaran Tapi Gue liat dulu Kemampuan dia itu Seperti apa Kalau misalkan Ya maaf-maaf ya Udah orang yang Sederhana Biasa terus Kan kita liat Pelaminannya juga Sederhana sekali Kita patokin harga tinggi Dia kasihan Gue gak paling Gue paling anti Kayak gitu Pokoknya Gue buat dulu Masalah harga Terserah Tapi kalau Udah keliatan Orang-orang yang Berada Dengan harga 300 ribu aja Bagi dia itu Udah murah Gak mungkin Dia itu nawar 100 aja Kayaknya lucu Jadi gue modelnya Kayak subsidi silang Gue gak pernah Matokin harga Kayak gitu Nah pas lagi Rame-ramenya Nah ceritanya itu Istri gue kurang suka Karena gue megang-megang Tangan dia Iya gue pasti Megang tangan Tangan si orang yang Mau gue bikin Tato Ya wajar sih Namanya perempuan Kayak gitu kan Cuma ya sudah lah Tapi gak semuanya Perempuan seperti itu Ada yang Suaminya Profesinya sebagai Tato artis Full Dan dia sampai Gambar di Sininya Sampai Otomatis Pasti kan kepegang Dan dia buka baju Semua pasti kan Atau gak Ada yang lebih ekstrim lagi Sampai ke bawahnya Di tato Pasti itu udah ngeliat Kayak gitu Dan itu Istrinya tuh gak marah Karena dia sudah ngerti Profesi suaminya tuh Seperti itu Tapi kalau istri gue Ya mungkin beda Tapi gue juga gak bisa Nyalahin dia Wajar namanya istri Nah oke Akhirnya Gue stop Gue bikin Kesepakatan sama istri gue Yaudah Mulai sekarang Gue gak akan bikin tato lagi Tapi kalau ada orderan masuk Dari kamu Aku gak akan ambil Gue bilang gitu ke dia Soalnya kan kadang-kadang Ada orderannya masuk ke dia semua kan Gue gak akan ambil Dan gue akan nyari Uang lain Selain gue kerja Hobi gue tetep jalan Baliklah gue ke hobi gue yang Pelihara binatang Sampai detik ini gue udah stop Bikin tato-tato di badan orang Ada panggilan bang Buatin gue tato Oh enggak Gue udah gak bikin tato-tato lagi Kalau masih gambar-gambar gitu Gue masih jalan Gue masih hobi Agar gue balik ke Hobi gue Pelihara binatang Gue sekarang lagi Fokus ke Ikan Ikan cupang Kenapa gue pilih ikan cupang Bukan yang ikan-ikan lain Karena menurut gue begini Sama ikan cupang itu Bukan cuma ikan cupang aja Semua hewan itu bisa kita Kawin silang Nanti hasil anaknya itu Jadinya Bagus gitu kan Sama kayak binatang-binatang lain Ular Gue piara ular juga di rumah Terus Jenis Apa Ikan cupang itu jenisnya macem-macem Terus gue tuh mulai tertarik gitu kan Loh kok Ikan cupang kok Sekarang warnanya bagus-bagus Warna-warni Gak kayak dulu Cuma yang gelap Biru Hitam Merah Full satu putih gitu doang Udah warnanya monoton Nah sekarang macem-macem tuh Ada yang candy Nemo Galaxy Black Mamba Samurai Candy Wah Banyak deh macemnya deh Nah gue mulai tertarik nih Nah ini masuk golongan ke seni juga menurut gue Karena apa Kita seni ini Kita bisa ngawinin silang Itu harganya bisa mahal Ikan cupang itu bisa mahal Kenapa bisa mahal Karena Setiap breeder itu Punya Pola pikir masing-masing nih Untuk ngecampur si A Dan si B Kalau digabungin Ini jadinya anaknya gimana Gitu Jadi gak Gak monoton gitu-gitu aja Jadi ya Harganya wajar Kalau mahal Gitu Terus Gue belilah Ceritanya Indukan Indukan Si Ikan cupang ini Gue beli murah Perempuan yang gue beli Dengan harga 45 ribu Gue masih inget Giant Itu Udah Seller paling murah Bagi gue Biasanya mereka itu Jualnya mahal Kalau perempuannya Yang female itu Sampai ratusan ribu Ini cuma 45 ribu Dan itu udah jenis Koi Galaxy Gitu Gue ajak istri gue Buat beli Nah ini masuk golongan Hobi gue juga gitu kan Gue pihak binatang Gue beli Gue ajak istri gue sekalian Biar dia tau harganya segitu kan Nah dia komplain lagi Loh kok ya Harganya mahal banget sih Satu ikan harganya 45 ribu Kecil lagi Dia bilang itu Kecil lagi Itu kalau aku beliin Ikan yang Ikan besar gitu Udah berapa kilo Gitu kan Akhirnya gue kasih penjelasan Ini yang bikin mahal Senin ya Gue bilang seni Setiap seni itu Pasti mahal Dan gak bisa dihargai Dengan uang sebenarnya Sekalipun bisa dihargai Dengan uang Itu harganya mahal Gue gituin kan Sama kayak gue Bikin tato orang Gitu Gak semua orang nih Mau bikin tato kayak gini Tapi gue mau Dan harganya itu sesuai Gimana Itu antara kesepakatan Nah kayak gitu lah modelnya Oke Gue janji sama lo Nih gue Beli dengan harga 1.45 ribu Perempuan ya Nanti gue akan beli Lakinya lagi Yang cowoknya Pejantan yang gue beli Nanti akan gue kawin Sama ini Nanti kalau sudah ada Hasilnya Anaknya bisa menghasilkan uang Lo percaya Mau gue pegang Ngomongin gue Gituin Akhirnya Yaudah terserah deh Kalau masalah binatang Dia gak terlalu Ngelarang Gue beli Gue beli Gue ketagihan Gue beli lagi Gue beli lagi Wah jadi banyak deh Akhirnya gue penasaran Kok gue bisa ya Beli dengan harga Mahal Pasti gue bisa Ngejual dengan harga mahal Akhirnya otak bisnis gue jalan Kan otak kok otak dagang gitu kan Gue beli indukan Pejantan sama betina Gue kawinin Hasil anaknya bagus Tapi kan lama Kalau gue jual Akhirnya gue ngambil ke seller Ke petani langsung Gue ngambil Gue jual Laku Dapat duit Nah gue kasih deh Ke istri gue Ini hasil uang gue Jualan ikan Jualan ikan cupang Oh iya Iya Udah lu simpen Kalau gue begitu bro Gue Apapun pokoknya Gue dapet 500 ribu misalkan Istri gue gue kasih Kira-kira berapa ini gue kasih Pantesnya Ya paling gue kasih 300 Gue megang 200 Dan 200 ini gue Pakai buat Beli modal lagi Misalnya 100 atau 200 ribu Misalkan Jadi gue gak makan Uangnya hasilnya itu Jadi yang makan Keuntungan itu istri gue semua Gue kasih semuanya buat dia Itu kayak gitu Jadi Intinya Perempuan itu Mau uang Tapi dia tuh Untuk masalah hobinya Si suami atau laki-laki ini Agak berat Jadi intinya Kalau kalian Lu yang pada Pelihara binatang Termasuk cupang Atau jenis Hewan lain Kalau bisa Jangan Cuma pelihara Tapi Lu jual Kalau bisa Jadi Lu pelihara Sambil lu jual Jadi menghasilkan uang Gitu Jadi Gue Pembahasan gue Campur-campur Kemana-mana lah Biarin aja lah Yang penting intinya Gue lagi ngebahas tentang Hobi gue Hobi gue masalah bikin tato Masalah gue Pelihara binatang Gitu kan Pokoknya intinya Kayak gitu deh Mau binatang apapun Mau hobi lu apapun Jalanin Jangan stop Kayak gue aja Gak boleh bikin tato Yaudah kita tinggalin Gak bikin tato nya Tapi Jiwa seni lu Darah seni lu Harus tetep ngalir Gitu Mau lu Korek-korek apa Kayak lu Corek-corek Tembok Terserah deh Pokoknya penting Kalo hobi lu itu Jalanin terus Jangan sampe Stop Gitu Itu namanya hobi Hobi bisa menghasilkan uang Dan Pekerjaan yang paling enak itu Pekerjaan dari hobi kita Dan akan dibayar Nah itu paling enak banget Oke jadi gitu ya Temen-temen ya Jadi pembahasan gue Melenceng kemana-mana Biarin deh Pokoknya Gue mau ngasih Masukan aja Buat semua perempuan Tolong Dukung Hobi Pasangan kalian Mau itu perempuan Atau lagi Pokoknya dukung Selama itu positif Dan bisa menghasilkan uang Ya pokoknya Gue yakin kok Pasangan kalian tuh Menghasilkan uang itu Bukan buat dirinya sendiri Tapi buat Kalian Buat orang tuanya Ya kan Buat orang tuanya Terus buat anak istrinya Pokoknya intinya seperti itu Gitu Jadi gak Cuma bikin Gambar badan orang Terus gambar Udah gitu Tinggal Enggak juga Karena Semua hobi itu Sebenernya menghasilkan uang Termasuk Hobi gue yang sekarang ini Gue mengawinkan silang Ikan cupang gue Gitu kan Harganya lumayan mahal Gue jual Gue jual gak murah Pokoknya lumayan mahal Dibanding dengan Harga ikan-ikan yang Di pinggir-pinggir jalan Itu yang harga Rp10.000 Rp5.000 Ya Kurang ya Kalau gue Mahal-mahal sekalian Tapi bagus Berkualitas gitu ya Oke gitu aja teman-teman Vlog gue kali ini Terima kasih Tolong Di Dukung hobi Pasangan kalian Terus Jangan lupa Di like Share and subscribe Channel youtube gue Yukan MotoVlog Banyak vlog-vlog Yang nanti akan Gue bahas tentang Masalah Keseharian Ke Automotive Dunia Binatang Pokoknya apapun lah Cuman Nama vlog gue aja Yukan MotoVlog Karena memang Gue juga hobi Ngeriding Tapi gue jarang Ngerlog Untuk masalah Riding Gue lebih ke Vlogger-vloger Ngerlog kayak gini aja Oke gitu aja Terima kasih Selamat pagi Siang sore malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.